Halo, selamat datang kembali di channel saya sebelum kalian lihat video aku jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya dan jangan lupa juga klik tombol lonceng kalian biar kalian dapat notif video-video terbaru dari aku selamat menonton nah kali ini saya menggunakan nail drill electric nah ini tuh nanti ada beberapa macam mata nail drillnya ya nah nanti untuk pemakaiannya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nah yang pertama saya langsung membersihkan kutikula dari kuku aku ya untuk membersihinya pelan-pelan aja jangan sampai alatnya ini terkena kulit kita karena nanti akan perih di kulit kalian pelan-pelan aja untuk pemakaiannya kemudian lanjut saya akan mengikir kuku aku dengan menggunakan mata nail drill yang lain ya dan ini saya lagi menggantinya di alatnya nah caranya itu gampang banget kalian tinggal kikir aja dengan cara menggosok-gosok kuku kalian pelan-pelan aja jangan terlalu keras jangan terlalu kasar dan jangan juga terlalu tipis bagian kuku kalian karena nanti akan menyebabkan ngilu di kuku kalian jadi pelan-pelan aja selamat menikmati nah sekarang saya akan mengganti mata nail drillnya lagi ya yang tadi kan untuk mengikir kuku kalian ya jadi biar kukunya itu kasar nah kalau untuk yang bagian ini saya akan mencoba untuk menghaluskan barangkali dari yang tadi kita kikir itu ada bagian yang kurang rata atau bagian yang bergelombang atau kasar gitu kemudian setelah selesai semuanya lanjut kita akan membentuk kuku kita nah ini dengan menggunakan mata nail drill yang lain ya nah ini fungsinya untuk membentuk kuku kita sesuai dengan keinginan kita nah ini caranya sama juga pelan-pelan aja pakainya pokoknya jangan sampai terlalu kasar kalian menggunakan alat ini ya nah kemudian dalam nail art kita butuh yang namanya base coat nah caranya itu gampang banget kalian tinggal oles-oles aja base coat di kuku kalian ya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis pelan-pelan aja dalam mengoleskannya dan nanti untuk pengeringannya sendiri itu dengan menggunakan alat khusus ya selama 120 second selamat menikmati nah setelah proses pengeringan selesai kita lanjut penggunaan nail gel poly caranya gampang banget sama juga dengan penggunaan base coat tadi ya kalian tinggal oles-oles aja nail gel poly ini di kuku kalian dan usahakan itu setipis mungkin atau setransparan mungkin karena nanti itu ada 3 layar ini layar yang pertama itu setipis mungkin dan untuk layar yang kedua dan yang ketiga itu nanti bisa lebih tebal daripada layar yang pertama nah ini nanti saya akan menggunakan dua macam warna ya ada warna coklat dan nanti ada warna putih oleskan nail gel poly pelan-pelan ke semua kuku kalian ya dan untuk pengeringannya nanti untuk nail gel poly cukup 60 second beda dengan base coat yang tadi ya selamat menikmati selamat menikmati dan ini penampakan kuku aku setelah layer ketiga kemudian saya akan memberikan sedikit pemanis di kuku aku saya akan menggambar dengan motif marbel sudah sepatu kalau saya akan memahas Kemudian setelah selesai Saya memberikan motif Saya keringkan selama 60 second Nah lanjut Saya akan memberikan sedikit Pemanis lagi di beberapa Kuku aku Nah disini saya menggunakan Foysticker Nail Art Yang warna emas atau yang Warna kult ya dan kalian bisa Menggunakan pinset untuk mempermudah Melengkatkannya di kuku kalian Dan atur Seestetik mungkin atau Sesuai dengan keinginan kalian Nah untuk kuku yang lainnya Saya menggunakan paint gel Metallic yang ini Warnanya saya pakai yang Coklat Nah kalian bisa gambar sesuai Dengan keinginan kalian di kuku kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Kemudian saya butuh glitter hologram Yang warna gold Atau yang warna emas Di bagian kuku Dari Kelingking aku Caranya gampang banget Pemakaiannya Kalian tinggal tabur-tabur aja Kalian tinggal oles-oles aja Di kuku kalian Nah sebagai tambahan Nah sebagai tambahan pemanis lagi Saya butuh potongan batu kerang Nah untuk melekatkannya di kuku kalian Kalian juga butuh Lem Caranya gampang Kalian tinggal oles aja Sedikit lem di kuku kalian Kemudian tempel Batu kerangnya Di kuku kalian Terima kasih telah menonton Nah kemudian Saya juga kasih Hiasan mutiara Di satu kuku aku Gampang juga Cara pakenya Kalian juga butuh yang namanya Lem Kemudian kalian tempelkan Mutiara di kuku kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah semuanya selesai Kalian harus mengeringkannya Minimal 60 second Kemudian lanjut Yang terakhir sebagai finishing Kalian harus menggunakan top coat Nah yang tadi kan Diawalkan base coat Kemudian di akhir Kalian butuh banget Yang namanya top coat Dan pengeringannya itu sendiri Minimal di 120 second Kalian tinggal Oles-oles aja Ke semua kuku kalian Jangan terlalu tebal Dan jangan terlalu tipis Terima kasih Dan yang terakhir Sebagai tambahan Saya oles vitamin kuku Biar kuku aku Tetap sehat Meskipun sering di Nail Art Dan ini dia hasilnya Gampang kan Mudah kan Kalian tidak perlu Repot-repot Dan keluar biaya mahal Untuk datang Bergi ke salon Karena kalian sendiri Bisa melakukannya Di rumah Thank you for watching Jangan lupa Klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga Klik tanda lonceng Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe